Politeknik Kesehatan atau Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kemenkes Maluku mengukuhkan 52 lulusan program diploma 3 atau D3 keperawatan dalam sidang sena terbuka wisuda dan pengambilan sumpah pada Senin 25 November di kampus Politeknik Masohi. Penjabat bubati Maluku Tengah melalui Kepala Dinas Kesehatan M. Jali Talauhu menyampaikan apresiasi. Terhadap Politeknik Kemenkes Maluku yang berhasil mencetak tenaga kesehatan berkualitas. Ia berharap Politeknik dapat terus berkembang dengan membuka jenjang peridikan lebih tinggi seperti D4 hingga S1. Menurut Talauhu, pembangunan kesehatan adalah agenda penting nasional dan SDM Kesehatan menjadi tulang punggung dalam wujudkan masyarakat sejahtera. Program studi keperawatan Masohi dan jurusan sanitasi diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam menyiapkan tenaga kesehatan yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pesnama pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah saya mengapresiasi dan menyambut baik disudai setelah mengucapkan selamat dan sukses pada seluruh wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil menyesuaikan seluruh proses pendidikan dan telah dinyatakan lulus dan disudai pada hari ini. Semoga keberhasilan yang saudara saya saat ini menjadi pembuka jalan untuk meraih apa yang saudara kita cinta. Sementara itu, Direktur Politekes Kemenkes Maluku B.T.A. Sahertian menjelaskan bahwa program studi keperawatan di Masohi bertujuan menghasilkan lulusan yang kompeten berbasis masyarakat pesisir serta inovatif dalam karya ilmiah yang mendorong para lulusan untuk menerapkan ilmu demi melayani masyarakat dengan sepenuh hati khususnya di wilayah Maluku yang membutuhkan perhatian lebih di bidang kesehatan. Sahertian menambahkan tahun 2024, Politekes Kemenkes Maluku berencana membuka program studi keprofesian bekerja sama dengan Jerman dengan harapan melahirkan tenaga kesehatan profesional yang bisa bersaing di pasar global. Kami berharap bahwa lulusan di keperawatan Masohi, Politekes Kemenkes Maluku sepenuhnya ini mereka bisa disayangkan di Provinsi Maluku bahkan di luar sampai di luar negeri. Harapan ibu untuk mereka ke depan. Harapan kami adalah mereka bisa menerapkan segala ilmu dan pengetahuan sesuai dengan kompeten mereka dan mereka bisa berdaya guna untuk mengambang-mangang diusyaratkan. Dalam laporan sebelumnya, Sahertian menyebutkan bahwa 52 lulusan telah menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian kompetensi tenaga kesehatan. Program studi keperawatan Masohi juga telah meraih akreditasi baik sekali dari LAMPTKS pada tahun 2024. Memperkuat visinya untuk melahirkan tenaga keperawatan berbasis masyarakat pesisir dengan inovasi ilmiah. Prosesi wisu sudah ditutup dengan pengambilan sumpah profesi perawat yang dipimpin oleh Betis Sahertian dan disaksikan Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tengah M. Jali Talauhu. Acara ini menandai kesiapan para lulusan untuk mengabdi di bidang kesehatan, mendukung pembangunan di Maluku, Indonesia hingga ke tingkat internasional.